Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Rian Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang operasi bilangan desimal Disini sudah ada 5 buah soal teman-teman Mulai dari penjumlahan bilangan desimal, pengurangan bilangan desimal, perkalian bilangan desimal, dan juga pembagian bilangan desimal Dari atas sampai bawah itu tingkatan levelnya lama-lama makin sulit teman-teman Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1 Disini soalnya adalah 2,386 ditambah 1,743 Kalau soalnya seperti ini, itu mudah teman-teman Teman-teman, seperti penjumlahan biasa Langsung saja kita jumlahkan 2,386 ditambah 1,743 6 tambah 3,9 8 tambah 4,12 4 tambah 7,11 1 tambah 2,3 3 tambah 1,4 Berarti jawabannya nomor 1 adalah 4,129 Kalau penjumlahannya komanya sama seperti ini Disini angka di belakang koma itu ada 3 Dan disini juga angka di belakang koma ada 3 Berarti kita jumlahkan seperti biasa Lalu selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 teman-teman Nah disini untuk soalnya itu berbeda teman-teman Karena disini angka di belakang koma yang ini ada 3 buah dan yang ini ada 4 buah Untuk caranya Kita tulis terlebih dahulu teman-teman 62,713 Kita jumlahkan dengan 4,5631 Caranya adalah Kita harus mensejajarkan komanya Jadi kita tulis angka 4 nya itu di bawah angka 2 Lalu Jadi harus sejajar teman-teman Antara koma atas dan juga koma bawah Jadi teman-teman gak boleh seperti ini 62,713 ditambah 4,5631 Nah ini cara yang salah teman-teman Karena disini komanya itu tidak sejajar Kalau seperti ini nanti saat menjumlahkan kita akan salah Lalu Jika sudah seperti ini kita jumlahkan saja langsung Nah disini kan tidak ada angka Agar lebih mudah kita tambahin angka 0 disini Di belakang angka 3 Kalau sudah kita tambahin angka 0 Baru bisa kita jumlahkan dengan mudah 0 tambah 1,1 3 tambah 3,6 1 tambah 6,7 7 tambah 5,12 Disini 1 1 tambah 2,3 3 tambah 4,7 Berarti 6 Lalu komanya itu disini Berarti 62,713 ditambah 4,5631 Jawabannya adalah 67,2761 Jadi seperti itu teman-teman Caranya kita harus Mensejajarkan komanya Oke Kita lanjut untuk pengurangan Bilangan desimal Disini angkanya adalah 27,85 Dikurangi 3,632 Kita tulis terlebih dahulu teman-teman 27,85 Seperti tadi Kita harus menjajarkan komanya Jadi 3 nya kita tulis di bawah angka 7 3,632 Lalu kita kurangi Langkahnya seperti tadi teman-teman Apabila sudah kita sejajarkan Tapi disini tidak ada angka Di belakang angka 5 ini Berarti kita tambahin angka 0 Di belakang angka 5 Agar pengerjaannya lebih mudah 10 Kurangi 2,8 Disini Sudah diminta bantuan Berarti 4 4 kurangi 3,1 8 kurangi 6,2 7 kurangi 3,4 2 Jadi Jawabannya adalah 24,218 Jadi Untuk pengurangan Itu sama halnya Seperti penjumlahan teman-teman Apabila tidak ada angkanya Itu harus kita tambahin angka 0 Jadi Intinya seperti itu Teman-teman harus Mensejajarkan Apabila ingin menjumlahkan Ataupun mengurangi Jadi komanya itu harus sejajar teman-teman Oke Sekarang kita masuk ke Perkalian bilangan desimal Disini angkanya adalah 6,31 Dikalikan 2,3 6,31 Dikalikan 2,3 1 x 3,3 3 x 3,9 6 x 3,18 1 x 2,2 3 x 2,6 6 x 2,12 Kita jumlahkan 3,1 x 2,1 tahun 3 x 1,2 x 3,8 x 2,1 x 1,2 x 2,3 x 2,3 x 2,3 x 3,8 x 3,8 x 3,3 x 2,3 arus koma itu ada satu buah jadi 22 buah tambah satu buah jadi ada tiga buah angka di belakang koma untuk jawabannya ingat teman-teman di sini ada dua buah di sini ada satu buah kita jumlahkan 2 tambah satu yaitu 3 berarti untuk angka di belakang komanya itu harus ada 3123 jadi untuk jawabannya 6,31 dikalikan 2,3 hasilnya yaitu 14,513 oke kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman yaitu 9,3 dibagi 0,3 untuk membagian seperti ini agar lebih mudah teman-teman caranya hilangkan komanya terlebih dahulu jadi untuk menghilangkan koma kita kalikan dengan angka 10 teman-teman karena di sini angka di belakang komanya itu ada satu buah di sini juga ada satu buah berarti kita kalikan dengan 10 9 kali 3 kalikan 10 sama dengan adalah 93 lalu 0,3 kita kalikan juga dengan 10 hasilnya adalah 3 lalu selanjutnya kalau sudah seperti ini tinggal kita bagi 93 ini milik koma 9,3 berarti 93 dibagi dengan 3 sudah jadi seperti ini teman-teman agar tidak ada komanya 9 dibagi 3 hasilnya yaitu 3 3 kali 3 sama dengan 9 habis masih sisa 3 3 bagi 3 sama dengan 1 jadi 9,3 dibagi dengan 0,3 hasilnya adalah 31 jadi teman-teman caranya seperti itu agar lebih mudah teman-teman hilangkan komanya terlebih dahulu atau teman-teman gak usah dikali 10 gak apa-apa caranya teman-teman tinggal geser aja 9,3 ini kita geser satu buah jadi masih 93 kalau yang ini geser otomatis yang ini juga digeser satu buah menjadi hanya 3 saja lalu 93 dibagi 3 hasilnya yaitu 31 jadi seperti itu teman-teman untuk operasi bilangan desimal baik penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian oke mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum Wr Wb